Di usia yang ke-18 tahun, Tarunang siaga bencana atau tagana harus semakin sigap dan tanggap dalam menghadapi berbagai bencana, terutama bencana di Kabupaten Malang. Demikian tanggapan Wakil Bupati Malang Didik Katot Subroto ketika dimintai komentarnya usai menjadi pembina apel beringatan hari lahirnya tagana ke-18 di Markas Komando Tagana Kabupaten Malang di Jalan Panji Kepanjen. Menurut Wakil Bupati Malang, tagana harus aktif di tengah bencana yang sewaktu-waktu datang, apalagi Kabupaten Malang memiliki wilayah yang luas sekali, sehingga kehadiran mereka sangat diharapkan. Ya tentunya tagana harus semakin solid, tagana harus semakin kompak, tagana harus semakin tanggap, dan tagana harus semakin profesional. Mengapa? Ya karena kita pada irisan secara geografis yang memang rentan dengan kebencanaan, Kabupaten Malang ini punya gunung, kita punya laut, makanya sebenarnya kejadian-kejadian kebencanaan ini kan cukup. Ada tanah longsor, ada akuting beliung, dimungkinkan, mohon maaf, bisa dimungkinkan ada yang namanya tsunami, bahkan mungkin karena kita sudah masuk pada wilayah perkotaan. Alhamdulillah seperti kemarin, seperti kemarin ini kita kan juga mengalami bencana sebenarnya, COVID-19. Alhasil Alhamdulillah kita bisa mengatasinya. Kalau itu tidak bisa, maka sebenarnya kan tagana boleh turun itu, karena itu masih masuk pada kelompok kebencanaan. Nah, satu. Yang kedua, kebencanaan alam bergeser kebencanaan sosial. Kebencanaan sosial itu menjadi bagian dampak atau efek secara psikologis yang dikarenakan lamanya recovery, ramalnya recovery, kemudian itu juga berdampak terhadap psikologis. Maka di sana tagana juga punya peran bagaimana tagana melakukan bantuan atau memberikan pertolongan pada kegiatan awal. Satu di antaranya adalah membantu saudara-saudara kita yang sedang terdampak, diutamakan biasanya kan pada orang-orang yang secara fisiknya kena reruntuhan. Atau mungkin manula, usia senja, kemudian ibu-ibu hamil, maka ini yang menjadi yang harus diselamatkan kan pada kebiasaan begitu. Kemudian yang kedua, menyediakan makanan, mempersiapkan makanan dan sebagainya. Kemudian yang berikutnya dalam kurun waktu tertentu, nah ini mulai bagaimana melakukan support terhadap dukungan pada psikologis. Ini menjadi sesuatu yang menurut kami, ke depan gitu ya, tagana harus lebih profesional tentunya. Bagaimana organisasi sosial ini menjadi mantap, nah berarti ada tambahan-tambahan ilmu yang harus didapatkan. Dalam peringatan HUT yang ke-18, Tagana Kabupaten Malang memperingatinya dengan menggelar apel di Magonya. Dipimpin langsung oleh Wakil Bupati Malang, acara berlangsung khidmat. Dalam acara ini juga disertai dengan pemotongan tumpeng. Pemotongan tumpeng diserahkan ke Ketua Tagana Kabupaten Malang. Dalam apel ini hadir pula Koordinator Tagana Jawa Timur, Tuiadi. Dari Kabupaten Malang, Huda Prastoto ATV melaporkan.